hubungan beynana wa beynal mu'minin adalah at tawadut saling mencinta soal manggal ya bawaan menusol aja jadi berarti pisau itu ya manggal duit dikempelang ya manggal itu wajar lah manggal sekadarnya tapi kita tetap menaruh empati bahwa sosial seperti ini tidak terus menerus bisa saja suatu saat dia soleh sekali dia menyahur semua uang yang dia bawa bahkan melipatkan, tapi bukan karena riba, melipatkan kesalahannya menjadi kelipatan kebaik-kebaikan lu kan tau, tiang itu fasek, ketika soleh itu kesolehannya terus over, mereka mengandungi fasek, sampai kia itu bingung, tidak didulani orang mu'alaf karena ini Islam menyarankan ya, terus sholat itu kebiyah bakdiyah sampai kia itu isen, mereka iswira dukah rata kia itu ada fasek itu, isen berapa, isen berapa, isen berapa, isen berapa isen, biasanya ibadahnya lebih jadi, kia itu kan saking suini, baik-baikulu akan mulai cilik terus biasa sholat itu ketemu uang lagi tobat kobliah, bakdiyah, dukah anak Jumatan memang ke jam sepulang terus, bingung kan kayaknya main masbuk karena ini santri ada ibadah, tenangannya, wanyarannya perkara ini, perkara ini manggal kalah itu, saingan seripet itu sebenarnya itu seripet, itu seripet angin, ngadepi dunia itu angin, waw tapi Rasulullah itu kayak apa? hubungannya, menghentikan ketika sama orang fasek, malah Nabi 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 karena ini kalau cerita, kebencian sama orang-orang sana, orang-orang seperti itu itu tidak sunnatu Rasulullah SAW sunnatu Nabi Nabi ini di dunia, di bidang karena BIP itu umatnya ganteng umatnya ganteng masyur kan ada sohabat itu namanya Abduwah ya Abduwah itu nganti orang lali jenengnya di Abduwah ini di Bukhari orang nyeluk itu khimar, saking mengenai kali ini itu senangannya mabuk lucu nih, ini mabuk itu di terminal gak gelap yang ngeluk-ngeluk gak gelap, kalau mabuk itu senangnya mencintai Kajian Nabi jadi kadang orang-orang yang lucu ya orang para kiyai itu gak enak tapi kalau yang dibodohnya ya kiyai boleh disikir sama orang-orang jadi orang para kiyai itu tidak enak, padahal pasang tapi kalau yang dibodohnya ya kiyai singkat cerita, kalau mabuk itu dari Nabi ya dijilid dijilid itu diberi sanksi lah bini al bini al itu sandal atau apalah wa atrofi siyap tapi akhirnya sohabat karena sering orang itu apa itu salah mereka melaknati itu terus karena itu penuh laknat ngerti Kajian Nabi kok sering mabuk, sering gini-gini jawabnya Kajian Nabi, ini di Bukhari ini harus saya utarakan kalau orang-orang itu Kajiannya suka tahu orang sedurnya takut, ngomong ini Bukhari bahwa roh-roh-roh ngomong ini Bukhari daripada roh-roh takut, suka enggak di kota ini, tapi takut suka tahu orang ngomong ini, apa yang kamu mikir kalau tidak tahu kalau tidak tahu kalau tidak tahu kalau itu hadis saya tahu dari orang kota bahwa tidak diam kalau semua orang tahu orang tahu kalau mengeluhi orang, jadi orang ngapian mau mengeluhi orang, tapi orang kalau mengeluhi orang daripada jadi utar, jangan ngomong mengeluhi orang dari orang Jawa, jadi apa? utar tapi apa kata Rasulullah? la tal'anuhu fa'innahu yukhibu waha wa rasulah itu juga gimana ngelaknati orang mabuk ini pilih-pilih sama Allah sampai Rasul ini ribet gitu kalau orang joget, pas solawatan itu ya bingung, bukan halal itu solawatan kok joget mau haram itu pilih-pilih juga pas solawatan itu sudah tahu, kok itu hukumnya bagus yang jelas sudah dihukum polisi tidak bisa jawab oh ini itu buatan fatwa ini itu hujan maun ini segini ada itu Rasulullah bingung, jadi tidak ada bingung ini itu bingung ini itu mulai zaman Nabi jadi sahabat itu yang rada beling dari babi itu ini jenisnya Nu'aiman Abdu'wah ini amang apa-apa Nu'aiman itu malah parah menek Nu'aiman itu sahabat itu nabi mau dibully kok sahabat? nabi setelah ini tidak ada di duit itu tidak ada bakul keliling nabi aturi lah pilih-pilih yang nabi semangat dari nabi nabi yang nyongkau ini hadiah nabi saya bayar nabi kanceng nabi kanceng nabi nabi yang main semangkau nabi ya abian maksudnya itu jajal mesti merubahnya tenang ya itu diusmatan nah Nu'aiman itu saking nakal ini itu cerita cerita ini ada di ikhya ada di itu ada adorir, tiam ini itu wutah wutah di medjid tako tidak ada yang itu tidak ditonton sampai Nu'aiman itu jalan di tengah masjid ngamuk-ngamuk awas aku nak ketemu Nu'aiman tak duduk ini kerungu nak dihancam adorir orang kutu itu hari ketiga di ganteng mana? aku pengen roh ketemu Nu'aiman ya nanti orangnya tak duduk di jajar roh Sayyidina Usman pas itu Sayyidina Usman dijak sholat itu lu Nu'aiman tiba-tiba tawar aku berpikir medjid Amirul Mumin jadi uang yang membodohnya itu rasu pisan mesti berseri jadi yang membodohnya pertama itu fatal kedua lu fatal sohabat jadi sohabat itu macam-macam tapi kabar itu jannah mereka menangi wajah Rasulullah s.a.w.a.w.a.w.a.w.a.w.a.w.a.w.a. itu di ihya diterangkan kalau masih ingat betul takbir di ihya saya masih ingat betul kalimat itu memang saya hafalkan falam yukhrijhu bil ma'siyah anil ma'habbah saya masih hafal betulnya saya mencek itu di ihya mesti persislah yang saya ucarakan falam yukhrijhu bil ma'siyah anil ma'habbah Nabi tidak mengeluarkan seseorang dari status ma'habbah hanya karena maksiyah kadang tidak misalnya primaan-prima tak menemukan, dihub, nyucup, atau Habib, nyucup. Benar tidak? tidak 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 dari ini dihub, tempat dihub, tempat dihub. ya, nyucup, masalah dan harus. jadi ada yang mold salat, salat ini sama yang mold oposisi dalamnya habib. Oke, masalah jadi sejak saja kita ngelihat salat jadi artinya apa? ya unik tetapi barakaimahhab bahayku semoga suatu saat jadi orang baik aku sering ketemu prema mulia, nyucup, wangi tawatanan nyucup tau sholat? ternyata tapi aku semua nanti diseritakan prema ini bisa nyata ada kapal pesiar, prema sudah ada kapal pesiar itu tukaran yang lain di sini, tahu kalau kamu berjoto si tiang ada apa? ada kapal pesiar karena hari Jumat itu ada Jumatan ada orang yang tidak Jumatan itu tidak terima mereka sudah berisik kalau mencabar hidup sama apa? Jumatan kalau pas keperbaikan ini dikira Islam Islam itu tidak keeppaka senang kapalnya ulang mereka yang datang bareng di Jumatan berisik ya ini mungkin karena mereka tidak berapa Jumatan kalau hiburan sama Jumatan tapi di subscribe sampai akhir Jumatan bingung kan. merekir apa yang di sini? kamu sudah tertimu, iya, setiap Jumatan Jumatan Indonesia itu pusing日本 kakak yang ini maka sepoknya Indonesia itu bingung pengamat itu pusing ya bangga cerita aku bangga preman-preman yang rasolat ada yang gaguh, yang salat itu terima akhir-akhir-akhir gak terima